Berani kehendak mengkritik, mengkoreksi catatan seluruh pengurus Robito Alawiah di Indonesia? Suarakan dan sebutkan dengan tegas bahwa Robito Alawiah sama sekali tidak mendukung cita-cita yang dilakukan oleh Rizik Sihab ingin mendidikan NKRI bersariah dan khilafah Islamnya. Memframing saya, mengatakan saya orang intoleran, orang radikal, garis keras. Wongsen alam dunia di Jagat Medsos di Indonesia, yang aktif mengikuti Youtube, orang bakalan yang percaya, enak sampai yang percaya, melu-melu, ini dulu saya intoleran, sampai yang lengop, orang kertinyong berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Kelompok radikal kerap kali melancarkan aksinya, strateginya dengan pola adu domba, dengan pola maling, teriak maling. Sesungguhnya mereka yang maling, tapi berteriak maling kepada orang lain. Itu kan sudah sering terjadi. Mereka yang PKI, teriak-teriak nuduh orang lain PKI. Mereka yang radikal, nuduh orang lain radikal, intoleran. Padahal mereka sendiri, biangnya itu ya. Biasanya teriak kofar kafir, tokbar takbir, main persekusi. Ketika dikritik, ketika di senggol, dikoreksi, nuduh, sebaliknya. Nah, itu diantara strategi kelompok-kelompok radikal. Suka adu domba, suka mutar balikan fakta, huwak dan fitnah. Seperti itu. Termasuk dalam hal polemik para kabib keturunan dari aman ini. Polemik kabib yang sudah dua tahun berjalan. Baik dari sisi sejarahnya, nasabnya, gerakan-gerakan politik mereka, pemalsuan-pemalsuan sejarah, dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang ada di balik mereka, di belakang mereka, kerap kali menuduh orang-orang, kelompok termasuk saya, yang hari ini aktif mengkritisi tentang gezaliman-gezaliman, kesalahan-kesalahan, radikalisme para kabib-kabib Yaman ini, dan mukibinya, followernya, pengikutnya, juga begitu. Itu, sering nuduh saya, intoleran, radikal, wahabi, PKI, Cina, gitu. Sudah tahu kan ya, apa namanya player framingan mereka, soalnya hati-hati dengan Agus Mariono, antek komunis Cina, gitu. Katanya keturunan Jawa-Cina, gitu. Nggak tahu melihatnya dari sisi mana, gitu loh ya. Orang kayak gini kok dikarakan keturunan Cina. Wah mungkin saya sipit, sipitnya itu kurang turu ya, kurang tidur, sih sipit, wala. Jadi orang, orang kan nggak dengaran ini orang keturunan Cina, orang matanya belaruk, cara orang cilat, saya mulai belaruk. Katarak, gitu ya. Nah iya, nuduh saya radikal. Nuduh saya, katanya, mirip salafi, wahabi, mirip PKI, antek Cina, gitu ya. Orang yang percaya bahwa saya itu orang dari kelompong radikal, gue yang orang uteki anun kropos. Uteki kropos. Orang genep ya. Tidak tahu saya berarti dia. Ya, orang yang menuduh saya sebagai orang dari bagian kelompong radikal, kalau yang percaya berarti orang utaknya lengop. Kalau orang yang tahu saya sudah lama, ya nggak mungkin, sengalem dunia orang asing mungkin percaya. Nah kenyong, dikatakan sebagai orang radikal, orang intoleran, ya. Iya. Memframing saya, mengatakan saya orang intoleran, orang radikal, garis keras. Wongsen alam dunia di Jagat Medsos di Indonesia, yang aktif mengikuti YouTube, orang baga yang percaya, enak sampai yang percaya, melu-melu, nuduh saya intoleran, sampai yang lengop. Orang ngertinyong berarti. Ya, gue baiklah. Nah, apa ada yang menuduh kelompok-kelompok orang-orang seperti saya, yang sekian lama mengkritisi para kabib imigran Yaman, selama setidaknya 2 tahun terakhir ini? Ada. Ya, siapa yang nuduh itu? Ya, tidak lain, kecuali kalau bukan para kabib-kabib Yaman ini, ya para followernya, para pecintanya, mukibinnya, pemuja-nya. Di luar itu, mereka. Orang yang memusuhi saya hari ini, adalah, dalam konteks ini ya, adalah, keturunan imigran Yaman, dan seluruh vaksinya, baik vaksinya, yang di FPI, maupun yang non-FPI pun nyangka, semuanya memusuhi saya hari ini. Dan para pecintanya, para followernya, pengikutnya, sudah bisa dipastikan itu hari ini, yang memusuhi saya kelompok-kelompok itu. Dan kelompok-kelompok yang, anak-anak bangsa pencinta NKRI, Alhamdulillah, ada di beragang saya. Baik yang secara terang-terangan, mendukung saya langsung, maupun yang ada di belakang. Terima kasih. Sudah bisa dipetakan jelas, orang yang, tidak suka dengan saya, dengan konten saya. Kalau bukan, para kabib, dari Yaman ini, keturunan Yaman, ya pasti mukibinya, pengikutnya, followernya. Dalam konteks, polemik kabib ya, di luar konteks itu ya, kelompok-kelompok HTI, Wabi sudah lama itu, berurusan, dengan saya, sejak tahun 2017-an. guys paham ya? Jadi, kalau Anda, berkong-kali-kong, berkoalisi, berasik, masuk dengan kelompok-kelompok, pendukung radikal, ya, rusak duduk-duduk orang lain, radikal. Ya, lah ya, termasuk amat rofik itu, amat rofik dosen, unsut, fisik itu, kemakinya, bukan main dia, dia mukibin, keturunan Yaman, akut, postingan-postingannya, di grup-grup NU, di Banyu Mas, habib terus. Kemudian, masih apa, nyebut, pakluti bidangnya, dengan maulahnya, mantep, apa yang nyebutnya. Seolah-olah, kalau disentuh, itu nggak boleh. Dia menuduh saya, dan para youtuber-youtuber, yang hari ini, aktif mengkritisi, para kabib ini, sebagai kelompok radikal, itu sudah, bukan kemarin saja. Pertama, dia ngomong di publik, ketika di Pekalongan itu. Ketika di Pekalongan, pada acaranya, Pak Kulutri Bin Yahya itu. Pernah kan, saya unggah videonya, bahkan menuduh, di-backingi oleh, okudum dari BNPT. Ya, dia, ngomong-ngomong, sampai mengkaitkan dengan BNPT seperti itu. Itu. Nah, nampaknya, belum kapok juga ini orang, suka main tuduh, radikal kepada, kelompok lain, yang tidak sepaham. Eh, ternyata, tidak lama, dia bersama, pro Baalawi yang lain, baru-baru ini, berkumpul, berasik masuk, berangkulan, mesra dengan, para kabib, keturunan dari Yaman itu, di sebuah tempat di Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Ya, apakah mereka tidak tahu, apakah orang, ya ini, Gus-Gus, kiai-kiai, atau pengurus-pengurus NU di Banyumas, yang berkumpul, berangkulan dengan, para keturunan imigran Yaman, di Cilongok itu, apakah tidak tahu, bahwa mereka itu, adalah, satu kelompok, dengan, para Robitoh Alawiah, organisasi di mana, para kabib Yaman, bernaung, apakah para kabib, keturunan Yaman ini, mendukung, gerakan, radikalisme, gerakan, intoleransi, yang dilakukan, pentolan, kabib Yaman, Muhammad Rizik Sihab, dengan FPI-nya, ya saya bertanya sekarang, saya tantang, ini Robitoh Alawiah, di seluruh Indonesia, berani ke Anda, mengkritik, mengkoreksi, menentang, Rizik Sihab, agar, tidak, tidak, punya, cita-cita, NKRI, bersariah, agar, menghentikan, misinya, untuk berkhilafah, saya tantang, seluruh, pengurus, Robitoh Alawiah, di Indonesia, suarakan, bahwa, apa, yang dilakukan, oleh, saudara, Rizik Sihab, adalah urusan, pribadinya, dia, tidak, ada urusan, dengan, kabib-kabib, yang lain, dan, sebutkan, dengan tegas, bahwa, Robitoh Alawiah, sama sekali, tidak mendukung, cita-cita, yang dilakukan, oleh Rizik Sihab, ingin mendirikan, NKRI, bersariah, dan khilafah, Islamnya, coba, apakah, kita pernah mendengar, statement seperti itu, dari seluruh, kabib, dari seluruh, pengurus, Robitoh Alawiah, di seluruh, pernah, pernah menghantam, Rizik Sihab, dalam misi, yang sangat berbahaya, bagi NKRI itu, saya sendiri, belum pernah, saya belum pernah, makanya, saya tantang, kalau Anda, betul-betul, mencintai Indonesia, walaupun, Anda adalah keturunan, pengungsi dari aman, coba, kritisi, tentang, minta, Rizik Sihab, akan berhenti, di dalam, mencita-citakan, NKRI bersariah, dari hilafah, selamanya, ayo, kalau, kalau ada, memang, betul-betul, cinta, merah putih, cinta, Pancasila, kalau, enggak berani, artinya, kita pertanyakan, kita pertanyaan, kesungguhan, menjadi, warga negara, Republik Indonesia, yang, betul-betul, tuntuk patuh, dengan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar, 45, nah, kalau sudah begitu, ngapain juga, kemudian, pengurus-pengurus, NU, berangkulan, dengan mereka, para kabupi, kabupi aman, berangkulan, dengan mereka, yang masih, menjadi pengurus, Robito Alawiah, mereka punya wadah sendiri, organisasi sendiri, nah, ya, jadi, jangan mudah, menuduh, kelompok, menuduh, orang lain, sebagai radikal, kalau Anda, suka, berangkulan, dengan kelompok, pendukung, radikalisme, paham, nah, tidak mudah, untuk, menyebut, menggolongkan, seseorang, atau kelompok, sebagai radikal, karena, radikalisme, kelompok radikal, itu, ada kriterianya, tertentu, sudah dirumuskan, oleh kantor, badan nasional, penanggulangan terorisme, ya, saya bacakan, ya, saya bacakan, tentang, kriteria, radikal, menurut, kantor, BNPT, tingkatkan, kewaspadaan, BNPT, ure, ciri penceramah, radikal, ya, sejak awal, kami, BNPT, sudah menegaskan, bahwa, radikalisme, adalah paham, yang menjiwai, aksi terorisme, radikalisme, merupakan, sebuah, proses tahapan, melucu terorisme, yang selalu, memanipulasi, dan mempolitisasi, agama, mengenai, ciri-ciri penceramah, jangan terjebak, pada tampilan, tetapi, isi ceramah, dan cara pandang mereka, dalam melihat persoalan keagamaan, yang selalu dibenturkan, dengan wawasan kebangsaan, kebudayaan, dan keragaman, ada tiga strategi, yang dilakukan oleh kelompok radikalisme, satu, mengaburkan, menghilangkan, bahkan, menyesatkan, sejarah bangsa, saya mau tanya, yang hari ini, sedang fokus, kita bicarakan, yang mengaburkan, menyesatkan, sejarah bangsa, kelompok mana, dari mana, kelompok Jawa, apa kelompok dari Yaman, yang ngomong, bahwa, Islam ke Indonesia, katanya, dibawa oleh orang Yaman, siapa, yang ngomong, kemerdekaan bangsa ini, katanya, perintahnya, orang-orang Yaman, siapa, yang ngomong, bahasim Asngari, mendidikannya, ini diperintah oleh, ulama Yaman, siapa, ya orang Yaman, kan, maka, jangan, apa namanya, lempar batu, sembunyi tangan, jangan maling, teriak maling, dua, menghancurkan, budaya, dan keharifan, lokal bangsa, ya, tariannya digenti, tarian, mudeng, 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 kayak, wong lagi, iklir, tarian Yahudi, tengklek, tengklek, kayak, teler, tidak mengadu domba, diantara anak bangsa, dengan pandangan intoleransi, dan isu, Sarah, ya, mengadu domba, orang-orang intoleransi, itu orang-orang lain intoleran, itu orang-orang lain, Wahabi, Salafi, seperti, FPI, gimana, Anda beranggulan dengan pendukung FPI, gimana, inilah yang harus menjadi, kuas badan kita bersama, bersama, dan sejak, saya ulangi, inilah yang harus menjadi, kuas badan kita bersama, dan sejak awal, untuk memutus penyebaran, infiltrasi radikalisme ini, salah satunya adalah, jangan asal pilih, undang pencerama radikal, ke ruang-ruang, edukasi, keagamaan, masyarakat, ya, jangan asal, undang pencerama, telisik dulu, kalau cara Gus Warisbudet, kemarin, gak usah, ngundangin, habib lagi buat apa, habib gak bisa apa-apa, begitu kata Gus Warisbudet, doktrin, doktrin, saya lanjutkan, ini masih, keteran BNPT, yang disampaikan oleh, Brigjen Paul Ahmad Nurwahid, dari kantor BNPT, waspada strategi radikalisme dan terorisme, dalam kurung neokolonialisme, strateginya ada lima, satu, memanipulasi, mendistorsi, mempolitisasi agama, dua, menghilangkan, menyesatkan, membihaskan sejarah bangsa, tiga, menghancurkan budaya dan keharifan lokal bangsa, empat, membangun kebencian, permusuhan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah, dan pemimpin bangsa, melalui penyebaran hok, fitnah, maupun adu domba, lima, memecah belah diantara anak bangsa, melalui iswisusara, dan lainnya. Jelas ya, itu buat pedoman, tentang kriteria dan ciri-ciri, orang atau kelompok radikal di Indonesia. Tidak usah teriak-teriak orang radikal, kalau kalian berangkulan dengan orang-orang radikal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.